Dua tahun lalu, China menyusul AS sebagai pasar mobil terbesar di dunia. Namun kini warga Beijing sedang menghadapi konsekuensinya. Mobil yang terdaftar di Beijing hampir mencapai 5 juta, dengan kendaraan yang merayap lambat di kemacetan. Petugas menggunakan sistem undian untuk membatasi pendaftaran mobil baru hingga 20 ribu per bulannya. Kemacetan telah berkurang 17 persen dari tahun lalu. Biaya parkir yang tinggi telah mendorong pengemudi mencari jalan lain untuk pergi bekerja. Walaupun begitu, banyak yang masih merasa tidak puas. Saya harus berangkat lebih pagi supaya sampai tepat waktu. Sulit memprediksi waktu yang dibutuhkan. Pada bulan Januari, sekitar 10 dari 11 pendaftaran kendaraan telah ditolak. Meski begitu, jumlah kendaraan di Beijing diperkirakan akan mencapai 7 juta pada tahun 2012.